Terima kasih Yang terjadi terkait dengan persoalan wakaf yang ada di Indonesia Penelitian ini pada dasarnya merupakan hasil dari penelitian terhadap sengketa wakaf Yang ada yang kemudian terdaftar di pengadilan Dan kemudian bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut Di Indonesia sendiri yang pertama Ada tanah wakaf 47.818 hektare Tanah sebanyak itu tersebar dalam 318.000 titik Artinya luar biasa Hal yang perlu diurai barangkali Yang perlu dipahami Yang pertama mengapa demikian besar potensi wakaf yang ada di Indonesia Kita tahu Mayoritas bangsa Indonesia adalah orang Islam Orang Islam tahu betul bahwa harta kekayaannya harus memiliki kontribusi nyata Dalam mengais pahala baik di dunia dan di akhirat Baik ketika dia masih semasa dia masih hidup Ataupun ketika nanti dia sudah meninggal Mati Islam paham betul Ada tiga hal yang menjadikan modal yang dimilikinya Itu mampu berkontribusi mendatangkan pahala Baik semasa hidup ataupun sudah matinya mereka Apa itu yang pertama adalah Saudakoh jariyah Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat Yang ketiga adalah anak salih Ya diulah Nah pada poin yang pertama Saudakoh jariyah ini Masuk dalam kategori saudakoh jariyah ini adalah wakaf Karena banyak mati Islam di Indonesia Yang mewakafkan tanahnya Sebagiannya untuk apa Untuk pembangunan masjid Untuk madrasah Untuk rumah sakit Untuk fasilitas umum Dan lain sebagainya Yang tersebar di 318 ribu titik tadi itu Tetapi persoalannya Seringkali Karena budaya oral Budaya bangsa Indonesia Yang lebih percaya kepada orang lain Dan kemudian Gampangan Maka biasanya Ikrar wakaf Bahwa ini Saya Serahkan kepada Organisasi ini Itu biasanya Tidak dibarengi Dengan bukti-bukti Catatan Secara otentik Yang legal Formal Nah ketika ini sih pada masa silam Tidak persoalan Tapi ketika kemudian Kebutuhan tanah Hari ini Menjadi luar biasa Bagi kehidupan masyarakat Untuk pemenuhan kebutuhan mereka Maka seringkali muncul konflik Tentang yang pertama adalah Keabsahan Dari wakaf tersebut Yang kedua adalah Spesifikasi dari kegunaan Wakaf tersebut Nah konflik-konflik ini Kalau kemudian Dari data pengadilan Ada sekitar 36% Tanah-tanah Wakaf yang ada di Indonesia Kemudian terjadi Konflik Sengketa Nah dari 36% Ini 95% Alhamdulillah Cara penyelesaiannya Tidak lewat litigasi Tetapi diselesaikan Melalui jalur Non litigasi Artinya apa? Artinya melalui Jalur arbitrase Negosiasi Dan lain sebagainya Kenapa? Karena bangsa Indonesia Juga percaya As-sur-huhair Perdamaian itu Jauh Lebih Baik daripada Penyelesaian lewat Pengadilan Dan karena Kepercayaan Seperti ini 95% Juga Sengketa Sengketa Wakaf yang terjadi Semuanya Cukup Sampai Di luar pengadilan Atau cukup Melalui jalur Non litigasi Dan selesai Sudah masalahnya Itu adalah Beberapa persoalan Dan cara penyelesaiannya Di Indonesia Terkait dengan Wakaf Saya kira cukup Ini akan Menanti Hanya pancingan Saja Untuk membangkitkan Dialog-dialog Lebih lanjut Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati